Diriwayatkan dari Abu Salih Al-Ghifari Jadi dulu Sosok dari Umar ibn Khattab R.A. itu sering mengunjungi Nenek-nenek yang tinggal Di pinggiran Madinah Nenek tersebut buta Matanya, jadi ia Setiap malam datang untuk menjumpai Nenek tersebut untuk membantunya Mengambilkan air dan Membantunya dalam perkara-perkara Yang lainnya, namun Ketika dia sampai sungguh Sangat dikagetkan, beberapa Kali dia datang, ternyata keperluan Nenek tersebut sudah selesai Semua Dia bingung, siapa yang Mendahuli dia? Maka ketika Itu Sosok dari Umar ibn Khattab pun Keesokan harinya datang Lebih cepat untuk melihat siapa sih Orang yang telah mendahulinya Ternyata, orang yang telah Mendahulinya adalah Tak lain dan tak bukan adalah Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq kala itu Dia telah menjadi seorang Khalifah Dia menjadi pemimpin Yang seharusnya Kesehariannya telah disibukkan oleh Perkara Negara Perkara yang harusnya dia Memimpin pasukan Kemudian Membuat Sebuah Strategi dan lain sebagainya Disibukkan oleh negara Namun sosok dari Abu Bakar As-Siddiq Di balik kesibukannya dalam perkara Mengurus negara Dia sempatkan untuk berbuat baik Dia Lihat Mana rakyatnya Yang saat ini sedang membutuhkan Subhanallah Subhanallah Sosok pemimpin yang sangat luar biasa Pemimpin yang ideal Luar biasa Semoga saja Ketika kita menjadi pemimpin Kita masih bisa menyempatkan waktu Untuk Memberikan rutinitas Baik kita itu tetap jalan Memastikan rutinitas kita Yang baik itu Masih terus berjalan Tidak lupa dengan kebaikan Bukan karena kampanye Bukan karena menginginkan suara Melainkan Kepemimpinan Amanah yang kita dapatkan Semuanya adalah Lillahi ta'ala Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton